Halo guys kembali lagi bersama gua si gamer school Oke guys ya dan kali ini gua akan melanjutkan gameplay moiger go ya guys ya oke nah di gameplay moiger go ini ya guys ya disini gua akan bahas tips masih ya guys ya sudah lama banget game juga main gameplay ini ya ya guys ya the by the way ini gua baru record ya guys ya sebenarnya gua udah udah sering main sih guys ya by the way disini gua udah ada 5 ur coy ya mantep banget coy ya dimana levelnya masih setengah atau masih di 50 semua ya guys ya Nah disini gua akan bahas buat tips masih ya buat kalian yang pengen tahu masih itu seperti bahas-bahasnya masih itu kayak arena coy ya nah ada kayak kayak arena cuma arena ini itu di refresh selama satu hari coy ya atau 24 jam oke nah dimana nanti sini ada peringkatnya saya tapi sorry banget karena ini mungkin data gua jaringannya agak ngadat ya guys jadi cuma kebaca satu orang gitu dari peringkatnya kayak misalnya lihat ya baru kebaca satu orang coy ya nanti akan ada hadiah yang bisa lihat di sini ini buat mazenormaze ini hadiah yang bisa kalian dapatkan ya guys ya ini menurut gua ini kayak macam uang coy atau non gold ya guys ya nah nanti kalau kalian dapat non gold ini nanti kalian bisa tukar sesuatu barang ataupun fragment dari kelas ur itu bisa apa ada juga kayaknya kalau nggak salah kalau nggak salah guys nanti kita akan coba ya ada di toko ini bisa kalian tukar jadi barangkali kalian bingung kalian main game di fitur masih itu nggak tahu fungsinya buat apa di sini gamer school kasih tahu buat kalian ya guys ya oke nah jadi di sini ada tipe apa ada peringkatnya jadi sesuai dengan peringkat ya guys ya kalau kalian sampai di peringkat keempat nanti kalian akan dapat monster telur monster langka ya kalau yang udah udah pinggang 123 main nih most apa legendari saya udah pasti kalian bisa dapat lebih mantap lagi ya nah ini juga ada lagi ini gua nggak tahu ini apa lagi Oh ini serbuk coy ini serbuk buat nikatin eh ibaratnya monster lah apa telur monsternya jadi biar lebih cepat menetas jadi seperti tugasnya ini buat yang ini ya tapi untuk peringkatnya gua belum tahu coy ini masih kebawah masih ada lagi ya cuma nggak apa-apa sih ya Nah ini adalah arenanya jadi kalian disini akan melawan maksud gua itu kayak gini guys ya melawan beda sama-sama hero cuma heronya itu NPC tahu kan kalau kalian kalau NPC pasti kalian tahu ya NPC ya NPC itu dari servernya langsung coy ya ibaratnya lawan komputer nah kalian juga tahu ya guys ya Nah untuk mainnya gimana nanti kita langsung masuk aja nanti saya habis main gua langsung masuk ke tokomess ya guys ya oke nah kita langsung masuk ke sini nah disini akan ada tahapannya coy ya terus kalian juga bingung cara atur lainnya itu seperti apa nah ini adalah atur lainnya jadikan atur aja lainnya itu bebas seserah kalian menurut gua kalau tipenya itu ada defense tapi itu di depan ada defense ya mungkin menurut gua lebih baik attacknya di belakang coy ya nah gini nanti sisanya itu defense ingat defense selalu dibat di depan ya di depannya jadi dia itu tamengnya coy ya baru attacknya itu di belakang jadi kalian bisa ngelawan musuh ya Nah btw ini adalah punya gua ini kegak tahu nih SS semua SSR SSR ataupun UR ya gua nggak tahu ini petnya yang kita ada apa gua dapetin atau monsternya ya oke kita langsung masuk aja ke tahap lima ini gua baru pertama kali main coy jadi sorry banget ya ntar ini bisa gua geser nggak aduh nggak bisa gua geser coy oke lawannya adalah pet ya petnya itu buset petnya UR coy oh iya pet yang kuning itu SSR ya sorry banget ya guys ya gua berarti salah mengucapkan berarti yang kuning itu SSR yang merah itu pet UR atau monster telur monster UR ya guys ya oke nah kita langsung mulai aja untuk clean up tadi kan saya bisa ngatur ya coy cuma nggak apa-apa Oh bisa gua atur ternyata ya oke jadi inilah petarungannya seperti ini coy nah oke mantap nah jadi kalau kali ini petangannya seperti ini jadi kalau kalian pengen lebih cepat lagi kayak bisa lihat itu di samping ronde itu ada tanda cepat ya kalian klik aja itu buat mempercepat coba jadi nggak terlalu lama ya klik aja gini nanti kalian langsung selesai tuh langsung selesai coy nah jadi seperti itu guys biar lebih gampang dan lebih cepat ya oke ini gua dapet memiliki monster Oke dapet coy Wow gua nggak tahu ini gua dapet atau gua dapet beneran atau enggak juga gua gua enggak juga enggak tahu ya coy hahaha oke lewati tahap untuk mendapatkan hadiah berikut berlaku di mazi Oke ini adalah hadiahnya kalau gua lolos nanti dapet 25k gold coin sama 100 Nors gold guys ya oke dan ini adalah yang Oh gua dapet monster cowok oh my god nih gua beneran dapet monster nah dulu guys kita coba di arena gua beneran-bener dapet monster atau bukan nih gua mau gua coba di arena coy gua coba di arena Oh nggak ada ya kirain gua dapet monster beneran coy hahaha soalnya kalian bisa lihat aja tadi di mazi itu kalau gua masuk ya kita lawan nah ini ada monster ur-nya coy Wow Wow ini bantu membantu gua ya udah nggak papa ya guys ya kita lanjutlah aja nah kita lawan langsung lawan bosnya nih non-non mazi tahap enam ya oke kita langsung skip aja biar enggak terlalu lama nah kita menang coy hahaha langsung menang oke nah ini langsung hero dimiliki oke Oh jadi nanti akan dah akan ada fitur hero baru mungkin ya guys ya ini adalah Marlin the ways Oke ini kayaknya hero belum ada di ini ya support tipe support tapi ini guys untuk informasinya gua bisa buka nggak untuk ceritanya ini ada ini tipe hero support guys Nah dulu gua mau coba dibuka hero gua terus gua mau buka diilustrasi kalau ngasih tadi ada support ya guys ya itu sih siapa tapi Oh ini dia Oh ini Marlin the ways Oke tipenya ada support ya tipe peringkat peringkat keempat ya punya gua on me ojo aja peringkat kelima coy cuma nggak papa ya lanjut lagi ke masih guys ya Nah nanti kita langsung main lagi nah ini tahapnya udah mulai tahap sembilan itu udah itu ya guys mulai agak agak sulit ya Oke ini lawannya bos lagi coy benar dulu ini ada support Wow ini gini aja ya Oh iya gua bisa atur lain gua lupa ya ampun ini tuh supportnya di depan peteknya di belakang hmm ya udah nggak papa kayak gini aja ya guys ya kainnya lebih enak dan ini adalah lawan gua Oh jadi ini yang penjaga lain itu lawan gua coy sorry sorry guys jadi gini jadi yang ada di line up penjaga ini musuh ternyata bukan pet Oh ya ampun guys kira-kira pet gua coy karena kalau line up nah ini adalah line up gua gua baru ngeh jadi ini adalah line up gue coy Oke 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 nah kita langsung aja ya lanjut ya guys ya Oke jadi gua tadi dapat tambahan ya yaitu tadi dapet ur yaitu buat bantu gua di tahap sembilan buat tahap yang tujuh ya kita langsung lanjut aja oke kayaknya kalau support tipenya harus di belakang ya nggak boleh di depannya Oke gua dapet pet nih banduan monster ya dapat banduan monster lagi ini elemen api guys lumayan guys dapet ya kalau dapet masukkan lumayan nah ini mulai tahap sepuluh udah mulai mantep nih bentar loh kita atur lain jadi kalau kalian masuk kalian melawan-lawan itu atur lain dulu guys jangan asal langsung masuk aja ya jadi atur lain nah ini karena ini tipe support jadi ini faktornya di depan karena kalau support itu harus di belakang nggak boleh di depan coy ya karena kalau support itu kalau di depan bahaya coy nggak ada ngehilnya gitu ya Oke ini udah lawan kita jadi tamengnya itu dua ur terus faktornya dua juga di belakang ya guys ya Oke nanti kita akan dapat bantuan dari support nih Shinzu Oke nanti kita akan dapat bantuannya dari Shinzu coy untuk melawan ee boss-boss selanjutnya atau penjaga ya Oke kita langsung langsung aja jadi di sini tuh ini antara kelas apa kelas boss ya jadi kalau kita di sini tuh di apa di masih itu nggak ada karakter tokoh utama kita masuk coy jadi hanya hero-hero doang ya hero-hero kelas UR yang akan berhadapan atau melawan coy ya Oke ini adalah tahap ke-9 what the hell man Wow 180 oh ya sama ya gue lupa hehehe sama-sama 180 jadi tinggal kita masukin ke lainnya aja ya untuk lain support kita taruh di tengah satu jadi biar lebih lebih apa biar begini lebih enaknya kayaknya kalau yang pek terbih belakang aja coy apa ya kayaknya ya bener biar dua-dua tamengnya ini di depan ya jadi lebih enak lagi ya Oke kita mulai lagi ya jadi kalian tahu fitur lainnya ya bisa walaupun kalian ini mainnya di hero ya mainnya di hero bukan di apa ibaratnya ada karakter tokoh utama kalian sebenarnya enggak ada ya Jadi kalian main di hero aja nah kalau lebih cepet lebih enak-enak seperti tadi hidupnya cuma satu ya tapi gua menang coy hahaha haduh ya amun kayaknya gua harus ganti oke nah ini disini nanti kalian akan pilih jadi untuk mazit nanti setiap tahapnya nanti kalian harus milih coy ya ada the attack doce ada defense kalau gua udah pasti ambilnya nah itu udah pasti attack coy kenapa bang ambil attack bang ya Kenapa ambil attack karena attack itu penting coy Kenapa gua pilih attack karena sekali serang itu di bagian bisa nambah ya jadi nggak ngurang gitu ya guys ya oke Oh my god ini kelas apa lagi sumpah ini kasar lagi coy Oh my god ini bukan UR lagi bukan SSR lagi coy ini udah legendary pasti coy ini udah legendary banget gitu ya ya ampun namanya warnanya pink coy Oh UR nya udah berubah Oh my god damn it what the hell bro ini gua bisa mati nih kayak gini nih Oke tapi nggak papa gua pakai attack makanya dia ada tambahan attack ya guys ya buat bantu kita Oke kita langsung serp Oh 6 Oh menang ternyata menang menang hehehe kirain gua kalah coi ya kalau gua skip ya biar lebih cepat ya guys ya kalau adu nyerang takutnya lama ya Oke ini akan bangkit satu hero kalian tinggal pilih aja kalian mau mana yang mau kalian bangkitkan dulu atau itu mau factor atau itu mau temeng ataupun support ya ini kalau kalau di fitur masih ya gua ambil yang inilah lebih enaknya eh si factor si factor nya aja jadi biar lebih enak coi ya Oke ini kita satu kali lagi habis ini langsung kita masuk ke toko masinnya ya guys ya sesuai jangan janji gua oke ini kit Oh factor nya langsung berubah Wow dimasih coy Oh my god ini kerennya ini cuma khusus di masih ya kalau bukan di masih kalian enggak bakal bisa jadi kalau pakai pakai perang di penjaga guild kalian enggak bakal bisa coi ini kalau kita kembali lagi terus kita masuk ke perang sini ataupun ke hero ya ini di sini enggak ada sama sekali coi ya jadi ini khusus masih doang masih di fitur masih ya baru kalian bisa lawan coi ibaratnya baru bisa kalian mulai oke hanya di fitur masih doang baru bisa kalian mulai oke kita langsung masuk lagi ini lawan kita udah seperti ini ini tamengnya di tiga di belakang di depan coy ya udah enggak apa-apa kita lawan aja ya enggak usah takut ya Oke habis ini nanti seperti biasa ya kita akan masuk ke toko masinnya Oke ini punya gua nih lumayan sih kalau itu kalau kita nunggu kayak gini coy akan lama tuh teknya lama tuh jadi soalnya kuat-kuat banget jadi kita skip aja kayak begini Wah kalah Wah kalah coy karena kita kalah jumlah Oh my god kalah jumlah Oke enggak papa ya guys ya kalah ya ya wajar aja lah kalau itu enam ibaratnya enam itu setnya warna warna pelangi semua coy gila apa ini gua bisa mati kalau kayak gitu tadi ya Oke kita masuk ke toko mazik dan ini adalah toko maziknya coi ya Nah di toko mazik kalian bisa nukar monster apa telur monster ya telur monster langka itu SSR ini SSR terus ada cawan kebangkitan terus ada lambang kekonstruksian juga ini gua belum tahu coy item ini digunakan untuk membangkitkan Hero oke membangkitkan Hero cawan ya mungkin Hero yang udah mati atau gimana juga ini gua belum tahu untuk mengganti Hero Wow mengganti Hero ini buat apa ya mungkin nanti gua akan coba ya untuk mengganti Hero ini ada banyak banget kalau bunga F mah ini buat saya ninti monster ya atau update patung dewa ya bunga F ini buat ini buat telur ini telur yang buat SSR jadi akan ada akan ada itu 68 persen monster biasa 27 persen monster langka 5 persen monster legend guys anjir kampret coy bayangkan 5 persen monster legend dari jadi hanya hoki-hokian doang guys baru kita dapat guys oke nah jadi itu ya guys ya buat tokonya silahkan aja kalian pilih untuk Northmaster tokonya bebas terserah kalian jadi ini akan di refresh selama 24 jam sehari coy jadi ini nggak bakal seperti ini ya guys ya silahkan aja kalian pilih semoga aja kalian suka jangan lupa support ya guys ya untuk video nya sampai sini dulu nanti kita akan lanjutin next video thank you udah nonton sampai jumpa bye bye yeee sub indo by broth3rmax